teknologi itu posisinya hanya membantu tidak boleh mengubah contohnya kalau dibiarkan Haji pakai VR gue pernah ditanya tuh apa hukumnya Haji pakai VR iya langsung ke Ka'bah oh iya nggak bisa kan karena Haji itu waktu dan tempatnya telah ditentukan nah itu dan VR itu juga yang kebaikan itu datang dari mana aja kita ambil selama tidak bertentangan dengan tapi itu bisa nanya itu ada yang pernah nanya kalau kita ijab kobul dalam pernikahan boleh nggak via video dulu call iya kan lo kan yang penting ada saksi ada ya betul ada saksi ada ya 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 calon membeli ada akan terus tapi kurang sangat sih kalau ada atau gini zakat fitroh itu kan dulu pakai kurma atau gandum zaman ya tapi karena kumwadan gandum itu makanan pokok zaman itu zaman sekarang kan bergeser ke beras di Indonesia nah itu boleh pakai beras makanya kita pakai beras ada pertanyaan lagi kalau pakai uang gimana kalau dalam matahab shafi'i nggak boleh karena harus makanan pokok tapi di luar matahab shafi'i ada yang memperbolehkannya nanya lagi kalau pakai peleter gimana nah itu dia ada terus lah sesuai perkembangan zaman itu pertanyaan-pertanyaan ini semakin berkembang Oh ya menurut gua itulah kekuatan Muhammadiyah dan NU di Indonesia karena Islam itu solehun lihkulli zaman wal makan islam itu selalu relevan dengan setiap zaman dan setiap tempat nah yang mewakili Islam agar terus sesuai dengan setiap zaman itu Muhammadiyah ya mereka mengembangkan apa yang yang disebut sebagai model Islam berkemajuan betul modern gitu modern 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 lebih maju iya modern selalu kemajuan sesuai zaman jadi nah itu sebenarnya bersinergi saling mencari ada NU yang menjaga Islam agar selalu relevan dengan setiap tempat namanya variannya Islam Nusantara jadi seperti dua sayap pada burung Garuda nih kalau Indonesia di apa dibayangkan seperti itu oke